halo halo sobat youtube selamat datang kembali di channel youtube aku di mie instan guys ya jadi sebelumnya di konten saya sebelumnya atau di postingan channel youtube saya sebelumnya saya memposting untuk membeli sebuah hardware jadi saya ingin membeli hardware untuk konten YouTube channel saya geser jadi saya beli hardware situ ada tiga jenis hardware sebenarnya ada dua yang sama yaitu prosesor gc prosesor generasi pertama dan prosesor generasi keempat kemudian dan VGA gc33 nya itu saya butuhkan untuk konten gc tak makanya saya buatlah polling kemarin itu ya guys ya dan hasilnya tiga itu ya gc ada tiga hardware yang saya polling disitu yang pertama VGA kedua prosesor generasi keempat dan ke tiga prosesor generasi pertama nah tiga-tiga ini memang saya lagi butuhkan guys pertama tuh prosesor ke generasi satu ya sih generasi satu tuh saya pakai buat sd-sd gaming ya semisal prosesor Core i5-650 dan motherboardnya chipset H55 itu satu paket gitu guys atau paket itu harganya tidak terlalu mahal mungkin sekitar 300ribuan karena prosesornya harga 100ribuan atau Rp80.000 mungkin atau motherboardnya itu di harga 200an 200-300 itu untuk motherboard dan prosesor generasi satu nah itu hardware yang saya inginkan kemudian berikutnya hardware yang saya inginkan berikutnya itu prosesor generasi keempat guys yang memang sebelumnya saya saya sudah punya prosesor generasi keempat yaitu i5-4570 ya tapi itu saya sudah jual ya saya jual bersama motherboard dan RAM itu sudah jual karena beberapa dan lain hal yang saya jual dan saya ingin beli kembali yaitu prosesor Core i5-7-4770 dan motherboardnya chipset H81 tapi itu kalah pollingnya bisa jadi motherboard PC generasi keempat kalah polling dan yang dimenangkan posisi satu itu yang saya ingin beli adalah video GTX 1070 guys dan memang itu saya bikin polling ya tapi memang banyak yang pilih saya saya harus beli GTX 1070 kenapa guys ya tolong beri komentar kenapa harus beli VGA GTX 1070 tapi memang saya lagi butuh juga guys ya karena VGA saya itu ada GTX 750 ada GTX 1050 ada GTX 1650 dan GTX 1660 Ti dan RX 580 untuk Nvidia GTX seri 10 ya guys ya 1050 saya pernah ada tapi sudah jual juga jadi GTX seri 10 saya belum ada makanya saya lagi butuh GTX 1070 guys dan kebetulan memang dipoling itu dimenangkan oleh VGA GTX 1070 guys dan ini dia VGA GTX 1070 guys ini baru datang guys ya kita langsung unboxing saja guys ya unboxing paketnya kemudian kita testi gaming guys listrik testi gaming baru kita cek spesifikasi ini lengkapnya tapi ya sebelum saya unboxing saya harus setup dulu PC nya guys ya setup dulu karena sebentar pada saat kita buka itu langsung pasang VGA nya langsung dipasang VGA nya terus langsung dites karena si penjual ini bilang dia harus bikin video unboxing saat unboxing maksudnya sampai tahap pemasangan jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan video nya misalkan kita tidak video nih guys ya tidak video langsung pasang saya pikir terus mati itu tidak bisa kalian garansi guys jadi wajib kita bikin video unboxing sampai tahap pemasangan makanya sini saya akan setup dulu PC nya biar saat unboxing ini kita langsung bisa tes langsung pasang VGA nya ya segitu deh oke kalian paham lah kalau yang sering beli-beli barang-barang elektronik itu harus video unboxing dulu guys Oke saya setup PC kemudian kita unboxing Oke setup PC nya saya sudah siapkan guys ya jadi kita tinggal unboxing saja VGA nya disini videonya videonya tanpa putus kesih tanpa putus langsung terdipasang dari bongkar langsung pasang ke VGA nya video tanpa putus jadi ini cukup lama videonya jadi kalian bisa nonton saya percepat saja guys Oke disini alamat saya alamat saya darutu alamat saya tidak penting yang terpenting adalah konten yang saya bikin oke kemudian disini ini ada sedikit rohikan disini guys ya ini bekas kuku saya tadi saya giniin oke terlalu semuanya dari sini guys ini masih tertempel yang sentel ini kalau ternyata semua guys ya ini oke ini alamat saya alamat saya tidak penting lagi-lagi ya saya pulang beberapa kali alamat saya tidak penting yang terpenting adalah isi dalamnya oke kita langsung buka saja dari sini guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Oh guys VGA nya sudah saya pasang dan sudah nyala guys ya sudah berfungsi dengan baik disini tapi saya belum uji fanmark atau GPU stress test tapi ya kita buka dulu sipuzit untuk mengecek apakah VGA ini ini original or not ya atau tidak jadi kita cek kehasilinnya pakai text power up GPU Z ini aplikasinya guys ya kita cek disini eh tertulis tertera bahwa dia GTX 1070 guys ya GPU nam nya GP104 kemudian real estate nya di 2016 terus PCIe 3,0 BuzzFeed nya di 256 kemudian apakah ada data-data lainnya yang penting disini nomor size nya 8GB guys oke TDP nya coba saya cek dulu TDP nya disini tidak tertera DTDP nya saya cek dulu ya TDP nya berapa ya Oke guys ini dia lebih lengkapnya di Asus Dual GTX 1070 OC 8GB DDR5 256 bit guys ya untuk DDP nya sendiri ternyata dia di 150 Watt wow cukup besar guys ya 150 Watt untuk TDP nya sekarang saya mau tes 3D funmark dulu ini guys pakai GPU stress test kita mulai saja lah guys ya oke selanjutnya saya mau tes funmark pakai 3D 3D funmark ya GPU stress test ini aplikasinya sekarang saya langsung tes aja guys oke kita lihat disini GPU mulai naik kemampuannya di sim 98 suhunya di 60an oke untuk prosesor nya ini dia pakai Core i7 3770 guys semuanya naik di 60an ya 68 derajat kenderjanya naik juga di sim 90 ini untuk tes nya saya tidak perlu tes lama-lama guys ya oke 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 saya coba dulu uji di game guys ya dan untuk yang siap disini prosesornya saya pakai prosesor Core i7 3770 guys ya disini saya uji di GTA resolusi 1920x1080, cumul efficiency off, kemudian kualitas grafiknya very high guys ya very high guys ya, very high guys ya, high very high, jadi kualitas grafik very high guys ya dapatnya di berapa nih, 80 fps ya, kualitas very high 1920x1080 oke saya lihat suhu di GPU nya di 61 derajat, kinerjanya cuma di 34-35, wow ini pun bottleneck pada prosesornya guys ya, eh VGA nya guys ya kalau kemampuan VGA nya tidak keluar secara maksimal disini, padahal kualitas grafiknya saya sudah kasih very high ditambah juga kemampuan CPU nya sudah mengeluarkan kemampuan nya juga sampai 50%-an 70-80 fps oke suhu aman ya, suhu GPU nya aman ya, di 60% 60 derajat maksud saya, cuma CPU nya saja yang tinggi di 80 derajat, karena fan prosesor saya kurang bagus ya saran saya mungkin saya akan ganti pada prosesor yang bagus ya kamu bikin panas prosesor saya guys nanti saya ganti untuk testi gaming di konten berikutnya guys ya tapi dilihat saja disini suhu GPU nya cuma di 67 derajatan guys ya 60 derajat dan kinerjanya cuma di 45-an guys oke saya malah was-was di suhu prosesor saya guys, saya sudah sampai 70 derajat saya rasa aman untuk VGA yang saya baru beli ini guys ya nantilah kita uji lagi di berikutnya guys ya, saya uji untuk testi gaming berikutnya mungkin disini dia agak bottleneck di dari prosesor dan VGA sepertinya kemampuan GPU nya tidak mampu diimbangi oleh prosesor nya guys ya oke guys, dari itu dia tadi saya sudah testi VGA aja guys testi kemampuan jadi tadi tuh saya bikin video langsung pasang saya langsung pasang, langsung tes dan bisa nyala kemudian saya test 3D fullmark selama 3 menit cukup lumayan ya suhunya aman kemudian saya test main game cukup lama juga saya main GTA 5 tadi dan kemudian sudah selesai itu aja nanti di konten berikutnya saya testi menggunakan prosesor-prosesor saya guys dan sekarang kita review lagi lebih dekat ya karena kita belum sempat lihat lebih dekat dengan GTX 1070 nya ini guys ya saya juga kaget pas data ternyata ukurannya cukup besar guys dibandingkan VGA-VGA saya sebelumnya ya seperti ini GTX 1070 dan ini X1650 yang ini kemudian ini X16 RX 580 ukurannya cukup jauh berbeda guys ya nah ini ini cukup bersih juga saya lihat disini ini ada stiker logonya dan ini cukup bersih guys ya dan belakangnya juga cukup bersih disini kemudian ada masih ada segel garansi di bautnya oke ini cukup bersih disini hanya sayang tidak ada backpanelnya ya ya tidak seperti RX 580 ada backpanel seperti ini kayaknya sih mungkin bisa dipasangkan backpanel buatan ya sendiri guys ya karena sini ada baut-baut lubang baut untuk berpanel seperti ini bisa guys ya nanti saya coba carikan kemudian untuk bentuk fisik disini masih tergolong aman sih guys ya kalau disini untuk isinya agak sedikit kotor tapi ini bisa dibersihkan guys ya bisa dibersihkan dan kemudian seperti fisik pada umumnya di dalamnya itu masih banyak debu bisa dilihat ini dalamnya ada sedikit debu ya ini mungkin nanti saya akan bersihkan lagi ya saya oke ini display outputnya masih ada bentuknya ada DVI HDM nya ada 2 guys ya oke ini DVI 2 oke ini kita buka apakah di HDMI oh bukan guys ini apa sih aku lupa namanya yang kayak gini ini HDMI nya yang kita pakai guys jadi ada 2 HDMI kemudian untuk pin power nanti dipakai 8 pin power guys 8 pin power oke mungkin di konten berikutnya saya akan coba testi gaming guys ya VGA ini GTX 1070 hasil dari polling akhirnya kebeli juga VGA ini melengkapi koleksi saya guys jadi koleksi saya sudah ada GTX 750 GTX 1050 GTX 1070 yang ini kemudian ada GTX 1650 R1580 dan GTX 1660 Ti R1550 R1550 500 ada tapi saya sudah jual guys jadi ini saya pikir yang saya punya ini kita akan testi gaming lagi ya di konten berikutnya kita akan coba semua prosesor yang saya punya untuk testi gaming guys ada prosesor yang paling lawas generasi ke 2 ke 3 ke 4 ke 6 ke 7 sampai ke 10 saja oke guys ya alhamdulillah videonya VGA nya aman tidak ada masalah nanti kita lanjutkan lagi di konten berikutnya untuk testi gaming pakai VGA GTX 1070 ke 3 ternyata ini untuk menggantikan video 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 Terima kasih.